Kepala Dinas Pariwisata Daerah Selawis Utara Daniel Mewengkang saat membuka kegiatan bimbingan teknis profesionalisme di bidang pariwisata yang dikelar Dinas Pariwisata Sulut menyebut saat ini tingkat kunjungan wisatawan ke Sulut terbilang tinggi. Karenanya setiap pelaku usaha pariwisata baik bidang perhotelan, jasa, restoran, travel agent, hingga pemandu wisata wajib menerapkan sistem layanan yang profesional. Profesionalisme di dunia pariwisata sangat penting mengingat basis dari pariwisata adalah pelayanan. Wisatawan yang dilayani dengan baik akan merasa senang dan sebaliknya. Jika pelayanan buruk maka wisatawan menjadi tidak betah. Pariwisata itu berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia. Yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana sumber daya manusia ini betul-betul mumpun. Sesuai dengan SOP-nya, selalu melakukan sesuai dengan tahapan yang memang itu aturnya, standard operational procedure. Bagaimana kita memelayani kalau kita tidak profesional. Profesional berarti kita tahu apa yang kita perlu lakukan dan apa yang dibutuhkan orang itu. Kembali saya bilang kita ini adalah service. Pelayan ya. Men-serve untuk kita itu. Pariwisata memang itu yang kita lakukan. Jadi memang selayanya kita harus tahu kalau kita sebagai pelayan apa yang harus kita buat. Kalau kita sebagai yang namanya tour guide, kita menjadi front office, kita sebagai travel. Apa yang kita lakukan harus kita tahu. Adapun BIMTEK ini diikuti oleh peserta dari perwakilan pelaku pariwisata di Kota Manado, mulai dari Association of the Indonesian Tour and Travel Agents atau ASITA, Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulut, para pemandu wisata, Pramu Saji hingga pihak kepolisian Polda Sulut dalam hal ini Direkturat Pengamanan Objek Vital atau PAMOVID. Janamika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.